oke kalau dia itu ya sudah begini bukan cuma pornografi nih tapi semua yang kecanduan kalau dia udah nggak bisa lakukan sesuatu dengan fokus dengan optimum tanpa hal itu nah itu namanya kecanduan misalnya begini waduh gua nggak bisa kerja nih kalau gua nggak ngerokok dulu gitu ya waduh kalau ada pendeta bilang begini waduh gua nggak bisa napsirin Alkitab Rik kalau gua belum ngopi dulu nah itu cadu itu itu ilah lain segala sesuatu yang membuat kita tergantung kepadanya di luar Allah itu ilah lain nah itu kalau kita canduan pornografi udah sampai begitu itu udah dititik lampu merah deh maksudnya alert bahaya bener-bener dia mesti cari counseling cari mentor untuk bisa lepas dari itu yang kedua yang bahaya yang disebut kecanduan itu kalau dia nuntutnya lebih lebih terus maksudnya ya dulu cuma yang lihat 10 detik bisa sekarang dia musti 30 menit nanti 30 menit nggak puas lagi dia bisa bisa nuntutnya satu jam bisa dua jam bisa sepanjang malam iblis itu ya memang setan itu sifatnya mengikat kalau dia sudah terus-menerus kebutuhan itu udah berubah menjadi kebutuhan dia itu udah di tahap yang menurut saya dia perlu segera cari ke emergency room itu perlu cari pertolongan dari luar kemudian 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 kemudian